Menurut aku ya kalau kita di social media namanya kita pasti ada yang suka ada yang gak suka Jadi lebih baiknya kita tutup kuping aja gitu Jadi gak usah dengerin lah orang ngomong apa gitu Karena kayaknya gak akan ada abisnya ya kalau hujatan gitu Jadi lebih baik ditutup kuping aja gak usah dibaca-baca gak usah dilihat-lihat gitu Aurel Hermansyah mengakui pernah berada di titik terendah di mana ia jadi korban buli hingga mempengaruhi kesehatan mentalnya Dan tidak sedikit juga warganet yang mengomentari fisiknya hujatan yang membuatnya sakit hati ketika Aurel baru saja melahirkan anak pertamanya Amina Hananur Atta Kala itu tubuhnya membesar karena nafsu makan bertambah disebabkan sedang menyusui Bulian warganet membuat Titania Aurel Linur Hermansyah sulit mengasihi anak-anaknya Apalagi hujatan juga datang kepada buah hatinya selama ini Namun Aurel Hermansyah berusaha untuk bangkit dari hujatan warganet dengan berusaha untuk menurunkan berat badannya sampai memiliki bentuk tubuh yang ideal Aurel mengakui juga sering dipandang sebelah mata karena ketenarannya dampak dari kesuksesan karir orang tuanya Anang Hermansyah dan Chris Dayanti Bahkan diakui Aurel Hermansyah dirinya dianggap publik tidak mungkin bersedih dan susah karena apa yang diinginkan bisa terkabul berkat berasal dari keluarga artis Selama hidup di dunia, diakui istri Atta Halilintar ini ia pernah merasakan naik dan turunnya kehidupan Namun Aurel merahasiakan apa saja yang sudah terjadi yang membuat hatinya sakit dan terluka Aurel Hermansyah pun berusaha meluapkan semua emosi atas buli yang ia terima lewat lagu terbarunya bertajuk Aku Juga Manusia Aurel menyelipkan pesan baik kepada pendengarnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!